Intro Pengertian Interaksi Sosial Konsep interaksi sosial sesungguhnya tidak terlepas dari konsep tindangan sosial Interaksi sosial adalah tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih Yang saling menentukan arah dan cara tindakan keduanya Pembahasan tentang interaksi sosial dapat kita pahami dengan menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik Pendekatan interaksionisme simbolik adalah suatu kerangka berpikir untuk membangun teori Yang melihat masyarakat sebagai hasil dari interaksi keseharian antar individu Seseorang akan melakukan proses penafsiran atau interpretatif proses terhadap simbol yang diinteraksikan oleh orang lain Kepadanya untuk menangkap makna yang ingin disampaikan Penafsiran ini tentunya bergantung pada definisi situasi di mana interaksi sosial tersebut berlangsung Berdasarkan definisi situasi yang dimilikinya Seseorang lalu melakukan reaksi terhadap aksi atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadapnya Dua syarat penting dalam terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi Kontak sosial dapat dilakukan baik secara langsung atau bersentuhan atau bertumpu tatap muka Atau secara tidak langsung melalui telepon, surat email, dan sebagainya Kontak sosial dapat bersifat positif maupun negatif Kontak sosial dapat pula bersifat primer ataupun bersifat sekunder Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, ide, dan lain-lainnya Melalui simbol-simbol seperti kata-kata, gambar gerak, anggota tubuh, dan lain-lain Subscribe! Bunyikan loncengnya!